Halo, selamat sore guys. Hari ini aku dan Ivan akan mencicipi masakan makanan khas Makassar di rumah makan Maranu. Yuk guys, langsung aja kita kepoin proses pembuatannya. Menu yang satu ini terkenal banget di Makassar sampai saat terunus antara guys, yaitu Cotto Makassar. Pertama, ambil daging sapi yang udah matang, lalu potong kecil-kecil daging sapi tadi. Kemudian, landingkan ke dalam mangkok. Selanjutnya, masukkan bawang goreng dan potongan daun bawang. Nah, terakhir, siram kuah Cotto Makassar yang hitam pekat ke dalam mangkok yang berisi daging. Yuk, lanjut guys ke menu andalan yang endo-surendul berikut ini, yaitu kondro bakar. Landingkan kondro sapinya yang seksi dan mempesona ini ke alat panggangannya, lalu bakar kondro sapinya di atas api yang membarang. Jangan lupa guys, kita oles soles bumbu kacangnya, biar semuanya meresap ke setiap sisi kondro-nya. Dan supaya rasanya juga makin perfect, jangan lupa dibolak-balik guys, biar matangnya sempurna. Untuk kuahnya, masukkan daun bawang dan bawang goreng ke dalam mangkok guys. Lalu siram kuah kondro-nya deh. Aduh, kondro-nya udah ready guys. Wow, rame banget ya. Rame banget. Ini makanan udah hauc-haucer di panggilan. Kita ada di rumah makan maranno. Jalan dari Sardika ya, Dakar, Tadibur. Wow, sekarang kayaknya kita udah banyak makanan-makanan khas Makassar nih ya. Oh benar. Yang mana yang kita mau coba? Kayaknya ini dulu deh Kak, aku kayak agak tergiur banget sama kuah ini. Sudah memanggi. Ini Coto Makassar. Wow, langsung aja sih jujur. Waduh, wow, wow. Definisi masih panas gitu loh. Fresh from the oven guys. Dan aku mau nyobain dagingnya sih ini. Kan dagingnya banyak banget dan pasti ngukuk banget sih ini. Let's go. Oke, sama-sama kan. Dagingnya jadi super lembut banget dan culit banget. Juara di lidah. Gimana dagingnya menurut kamu? Ini paling demen ya. Ya kan Coto nih, puasnya tuh begini. Dagingnya banyak, empuk-empuk. Aduh, panjang banget. Enak banget, sumpah. Biar makin endul, langsung aja kita kolaborasikan Coto-nya dengan sambal dan perasa jeruk nipis. Aduh, kuahnya. Cobain Kak, setelah diracik ya. Ayo. Ayo. Ya ampun, ini haus Cosen cimping banget. Tinggal kita kolaborasikan, bro. Sama. Sama apa? Ini ya. Jadi situ ada buras sama kesepat, guys. Aku pakai mana? Aku pakai buras, aku juga deh. Wuhuuuuh. Mau main jiri, kita mandi ini, Pak. Ya, kita mandi ini, ya. Oh. Ini endor sih. Yuk. Aku mau main jirin di sini. Yes. Let's go, guys. Yuk. Ini dia buras plus Coto Makassar. Loh. Kolaborasinya antara Coto Makassar dan burasnya ini pas banget sih dan mantep banget. Oh, kalau si buras ini bedanya sama ketupat menurut aku ya. Kayak gurih. Rasanya gurih gitu. Karena kayaknya pas pembuatannya, penggunaan santetnya itu lebih berani nih. Jadi santet-santetnya itu buat buras ini semakin gurih. Loh. Kita punya kontrol bakar. Sekarang bakar. Aku mau ulang sini, lihat. Wow. Tuh, guys. Gede, ya, Bun. Wuh, warnanya. Gede banget ini. Aku mau black ya, guys. Iya. Tuh. Wuh, sexy, guys. Wow. Ini dia kontrol bakar. Kontrol bakar, guys. Aduh, duh, 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 duh. Gak bisa ini. Nih, rasa kontrolnya bener-bener ancaman. Sehautnya itu, guys. Wow. Mulai dari tekstur dagingnya. Sampai rasa bakarannya. Ya. Ini rasa udah dibumbuin juga nih. Wow. Ini bumbunya yang istimewa tuh ini ya. Ini tuh kayak bumbu kacang gitu ya, Kak. Warnanya sih begitu ya. Iya kan. Nah, kita buktikan, bro. Kita buktikan. Bumbu, apakah ini? Oke. Yuk. Yuk. Kita cobain. Let's go. Waduh, kacau ini, guys. Ini lezatnya. Dia ada tarang. Nah. Mau makin enak, bro? Mau. Kita kolaborasiin. Sama ini, kali ya. Ini ketumpat sih. Let's go, guys. Selamat makan. Kolaborasi antara kontrol bakar dan ketumpatnya bener-bener culit banget. Juara di lidah. Nah, Kak, ini tuh ada kuah ya. Ini tuh makannya sama ini. Iganya ya? Iya, tapi terserah. Kamu mau si iganya dicelup atau kuahnya dikepiringin. Kalau aku celup deh. Aku mau kepiringin deh. Kau piringin. Oke. 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 Aduh, ini ngena banget ya, pokoknya. Langsung, guys. Yuk. Bumbunya ini benar-benar menyelimuti daging kontrolnya dengan sempurna. Menciptakan mahligai-mahligai kelecetan yang luar biasa. Ikan apa ini? Ini kita punya ikan bawal, guys. Wow. Dan ini gak ada bumbunya gitu ya. Langsung aja nih. Agak sebor sih. Sebor? Sebor. Ayo. Langsung ya. Oke. Warna-warni nih. Pasti rasanya nih. Nah, kalau udah kayak gini enaknya langsung.